Tim Densus 88 anti-teror Senin pagi menggerebek sebuah bengkel dan rumah di Desa Sukarasari, Serang, Baru, Bekasi. Penggerebekan diduga berkaitan dengan aksi terorisme yang terjadi di Makassar. Sementara di Sukabumi, Densus 88 anti-teror menggeledah rumah mertua BS terduga teroris yang diamankan di Jakarta. Tim Densus 88 menangkap satu orang terduka teroris di sebuah ruko di Jalan Raya Serang, Cibarusah, Bekasi, Senin pagi. Kepolisian Resort dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi menjaga ketat di sektoral lokasi penggerebekan. Garis polisi dibentangkan di depan rumah dan dua bengkel motor dan mobil yang ada di antara rumah tersebut. Seorang mekanik berinisial AG diamankan petugas Densus 88 dalam penggerebekan ini. Warga tak mengira pria yang dikenal sebagai mekanik bengkel motor tersebut terlibat aksi terorisme. Meskidemikian, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait aksi penangkapan dan keterlibatan AG dengan jaringan mana. Tim penjinak bahan peledak Gegana Polda Metro Jaya juga memursenakan bom rakitan yang ditemukan di lokasi penggerebekan di halaman rumah warga. Sementara itu di Sukabumi, Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri menggeledah kediaman BS di kampung Limbangan Desa Cibodas, kecamatan Bojong Kenteng, Kabupaten Sukabumi. Dari rumah mertua terduga pelaku teroris ini, polisi mengamankan bahan peledak dan alat-alat yang diduga pembuat bom. Polisi pun mengamankan sebuah kaos berwarna hitam dan topi berwarna putih bertuliskan alumni 212. BS dikenal kerja di Jakarta dan hanya pulang seminggu sekali ke rumah istrinya di Sukabumi. Pelaku pun dikenal jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Seluruh barang bukti dibawa oleh Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri ke Jakarta sebagai barang bukti para terduga teroris yang telah diamankan lebih dulu.